Respiratory System atau Sistem Pernafasan Anatomi sistem seluruh pernafasan adalah dimulai dari hidung, kemudian ke rongga hidung, kemudian di belakangnya ada faring, dari faring turun ke laring, dari laring ke trachea atau tenggorokan, kemudian trachea akan bercabang dua menjadi bronkus ke paru kiri dan ke paru kanan, kemudian di bawah paru-paru terdapat diafragma yang memisahkan antara rongga dada dengan rongga perut. Sistem Pernafasan Manusia dimulai dari rongga hidung atau rongga nasal. Pada gambar ini terlihat lebih jelas, di mana lubang hidung disebut nares, kemudian masuk ke rongga hidung, kemudian turun ke faring, faring terbagi menjadi dua, Untuk daerah mulut disebut oro faring, oro artinya mulut, faring artinya tenggorokan, kemudian yang dekat laring disebut laringovaring, kemudian berlanjut ke laring, Di laring terdapat pita suara, di laringlah saluran napas terbagi menjadi dua, ke bagian depan ke trachea, melalui laring terdapat pita suara, ke bagian depan, ke bagian belakang terpisah menjadi osofagus, yaitu kerongkongan. Osofagus akan menuju ke lambung, sedangkan trachea akan bercampang dua, bronkus, dan menuju ke paru-paru. Di antaranya terdapat epiglottis, yaitu semacam katup, yang apabila ada makanan ke osofagus, maka katup akan menutup ke saluran nafas. Apabila pernafasan, maka katup akan menutup saluran pencanaan. Dari sini terlihat bahwa trachea akan bercampang dua menuju paru-paru kiri dan paru-paru kanan, menjadi bronkus. Kemudian bronkus akan bercampang-campang lagi menjadi bronchiolus, dan terus bercampang-campang lagi sampai ke yang unsur terkecil, yang disebut dengan alveoli. Di mana alveoli ini udara akan mencapai ujungnya, dan di luar alveoli terdapat pemudara kapiler yang siap mengambil oksigen dari udara yang masuk dalam alveoli, dan dari kapiler akan memberikan karbon dioksida atau CO2 ke alveoli untuk dikeluarkan lewat kembusan nafas kita. Ini adalah gambaran dari alveoli. Alveoli adalah struktur fungsional paru yang terkecil, di mana udara yang kita hirup akan berujung pada alveoli ini. Alveoli berbentuk kantong bulat, seperti anggur, yang di luarnya terdapat banyak pemudara kapiler, di mana oksigen akan ditarik oleh ke pemudara kapiler, dan pemudara kapiler akan menyerahkan CO2 ke alveoli untuk dikeluarkan lewat hembusan nafas. Ini adalah gambaran struktur dari sebuah mulut. Dalam mulut terdapat langit-langit keras, terdapat langit-langit lunak, terdapat ufula yang di tengah-tengah, dan terdapat dua buah tonsil di kirian kanan, kemudian di dinding belakangnya itu adalah faring, kemudian terdapat lidah, dan lain-lain. Ini adalah gambaran dari peradangan tonsil, atau peradangan amandel, di mana terlihat tonsil atau amandel begitu membesar, sampai hampir mencapai garis tengah dari ufula. Dan terdapat becak-becak warna putih, itu adalah sisa-sisa makanan yang tersangkut pada tonsil atau amandel. Tonsil yang sering meradang, lebih dari enam kali dalam setahun, maka dapat dilakukan tonsilektomi, atau pembuangan tonsil, atau pembuangan amandel. Ini adalah gambaran rongga mulut yang telah dilakukan tonsilektomi, atau pengangkatan tonsil, atau pengangkatan amandel. Bernafas adalah kegiatan menghirup udara oksigen, atau O2, saat inspirasi, dan menghembuskan udara karbon dioksida, atau CO2, saat ekspirasi. Karbohidrat dari makanan akan bereaksi dengan O2, yang disebut oksidasi, akan menghasilkan energi, dan menghasilkan tifat metabolisme berupa karbon dioksida dan H2O. Setiap makhluk hidup memerlukan oksigen, karena setiap makhluk hidup melakukan respirasi, atau proses pernafasan. Ada dua jenis respirasi, yaitu yang pertama respirasi eksternal, di mana terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, terjadi di paru-paru, khususnya di alveoli, di mana oksigen akan masuk ke dalam kapiler, dan akan didistribusikan ke seluruh tubuh, ke setiap sel yang membutuhkan oksigen. Sesampai di sel, maka terjadilah respirasi internal, yaitu terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dinding pemudara kecil kapiler dengan jaringan tubuh, atau sel-sel tubuh, di mana sel-sel tubuh akan memberikan karbon dioksida ke pemudara kapiler, dan pemudara kapiler akan memberikan oksigen kepada setiap sel-sel jaringan tubuh. Rongga hidung merupakan pintu masuk udara. Fungsinya adalah memanaskan dan melembabkan udara yang masuk, serta menahan partikel-partikel besar dari debu, melalui bulu-bulu hidung. Juga terdapat lendir dalam hidung, gunanya adalah untuk melekatkan partikel-partikel debu supaya tidak masuk ke dalam paru-paru, tapi dapat melekat pada lendir yang ada di rongga hidung. Rongga hidung akan berlanjut ke faring, yaitu jembatan penghubung antara rongga hidung dengan laring. Di bawah faring terdapat laring. Di laring terdapat pita suara, berfungsi dalam memisahkan saluran pernafasan, yaitu trachea, dan saluran pencernaan, yaitu osofagus. Untuk saluran pernafasan akan menuju ke trachea atau tenggorokan, berbentuk seperti pipa untuk menyalurkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Dari trachea akan bercambang dua menjadi bronkus, yaitu ke kiri dan ke kanan. Kemudian udara melalui bronkus akan masuk ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Gambar ini ingin menunjukkan bahwa saat kita menarik nafas sesungguhnya kita sedang mengkontraksikan otot-otot diafragma dan otot-otot antarselaiga yang berujung pada pembesaran ruang rongga dada. Dengan adanya pembesaran ruang rongga dada, maka tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil, dan tekanan udara di luar lebih besar, sehingga dengan sendirinya udara di luar akan masuk ke dalam paru-paru. Saat kita membuang nafas, sesungguhnya hanya merupakan daya elaktisitas dari diafragma dan otot-otot selahiga yang akan kembali ke posisi semula, yaitu mengecilnya ruang rongga dada. Dengan mengecilnya ruang rongga dada, maka udara dalam paru-paru akan bertekanan lebih tinggi dibanding dengan udara yang ada di luar manusia. Maka secara otomatis udara paru-paru akan keluar melalui hebutan nafas. Itulah yang disebut dengan ekspirasi. Jadi, mekanisme penapasan saat inspirasi atau menarik nafas adalah gerakan aktif, di mana otot defragma akan kontraksi, otot selahiga akan kontraksi, akibatnya ruang rongga dada akan membesar. Paru-paru akan mengembang. Maka tekanan udara paru lebih kecil dibanding dengan tekanan udara luar. Maka secara otomatis udara masuk ke dalam paru-paru. Pada mekanisme penapasan ekspirasi atau mengeluarkan nafas, sesungguhnya adalah merupakan gerakan pasif, di mana otot diafragma akan berelaksasi kembali ke posisi awal. Demikian juga otot selahiga akan relaksasi kembali ke posisi awal. Maka terjadi gerak balik elaktif paru, sehingga rongga dada akan mengecil, dan tekanan udara paru lebih besar daripada tekanan udara di luar. Maka udara paru-paru akan keluar lewat hembusan nafas dengan pendirinya. Kontrol pernafasan terdapat di pusat pernafasan, yaitu terdapat di otak bagian tengah, di mana indikatornya adalah kadar karbon dioksida atau kadar CO2. Karbon dioksida yang tinggi akan merangsang reseptor karbon dioksida. Reseptor karbon dioksida yang terangsang, maka akan merangsang pusat pernafasan otak, supaya kita bernafas lebih cepat dan lebih dalam. Istilah-istilah penting dalam respirasi. Hipercapnia artinya kadar karbon dioksida atau kadar CO2 yang tinggi dalam darah. Hipoksemia artinya kadar oksigen atau kadar O2 yang rendah dalam darah. Hipoksia artinya kadar O2 atau kadar oksigen yang rendah dalam jaringan. Hiperventilasi atau hipervenus artinya pernafasan yang cepat dan dalam. Apno artinya pernafasan yang terhenti. Penyakit seluruh pernafasan. Infeksi seluruh pernafasan akut merupakan penyakit yang paling sering dijumpai. Seluruh pernafasan bagian atas merupakan tempat pemukiman banyak bakteri. Penyakit seluruh pernafasan yang pertama adalah infeksi seluruh pernafasan bagian atas, yaitu rinitis, radang rongga hidung, yang kedua sinusitis, radang rongga sinus, tonsilitis, radang amandel, faringitis, radang pemborokan. Berikutnya adalah infeksi seluruh pernafasan bagian bawah, yang termasuk di dalamnya adalah laryngitis, radang pada laring, bronchitis, radang pada bronchus, asma bronchial, pneumonia, yaitu radang pada bronchulus dan alveolus, atau radang pada paru-paru. Batuk dan pilek Batuk dan lendir merupakan suatu mekanisme perlindungan tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Dapat sebabkan karena adanya infeksi, alergi, rangpangan mekanis, kimiawi, dan lain-lain. Terima kasih. Penyakit yang sering diderita pada infeksi seluruh pernafasan adalah influenta, rinitis, atau radang rongga hidung, common cold, atau pilek. Penyebabnya bisa virus, bisa alergi, bisa bakteri. Gejalanya hampir semua mirip-mirip, yaitu demam, sakit kepala, hidung tersumbat, batuk, dan pilek. Terapinya pun mirip-mirip, yaitu diberikan dekongestan untuk melega pernafasan, anti-stamin, anti-gatal, anti-alergi, jika karena alergi, dan antibiotik, jika karena infeksi. Pemobatan pada influenta, rinitis, radang rongga hidung, common cold, maupun pilek, biasanya diberikan obat-obat dekongestan, yaitu obat-obat untuk melega sumbatan pada hidung. Contohnya adalah stedoepedrin, venilefrin, dan oximetazolin. Juga dapat diberikan obat-obat golongan anti-stamin, yaitu anti-gatal. Contohnya adalah VPM, chlorphenidermin maleat, hidroksizin, prometasin, setirizin, loratadin, dan vexofenadine. Dan vexofenadine. Dapat juga diberikan paracetamol, jika ada demam. Untuk meredakan batuk, dapat diberikan obat anti-batuk. Terdapat dua jenis batuk, yaitu batuk produktif, yaitu batuk yang berdahak, dan batuk non-produktif, yaitu batuk kering. Batuk berdahak, di mana dahak berfungsi mengeluarkan faktat asing di saluran pernafakan. Sedangkan batuk kering, adalah batuk yang tidak disertai dengan dahak. Obat batuk berdahak, disebut ekspektoransia, yaitu merangsang pengeluaran dahak, dan merangsang terjadinya batuk. Contoh misalnya, govenesin, amonium karbonat, dan ekaliptus, yang bersifat herbal. Cara kerja obat ekspektoransia, yang pertama adalah sekretolitica, yaitu merangsang sekrensi kelenjar bronkus. Misalnya obat-obat golongan gliceril goya kolat, amonium klorida, kalium iodida, dan natrium iodida. Yang kedua adalah mukolitica, yaitu mengencerkan lendir, misalnya bromhexin, ambroxol, acetylcysteine, tarbocysteine. Yang ketiga adalah sekretomotorica, yaitu merangsang pergerakan silia yang ada di saluran pernafasan untuk membawa lendir, dahak, maupun kotoran ke arah menggorokan. Cara kerja obat-obatan sekretomotorica adalah meningkatkan motulitas silia yang terdapat di sepanjang saluran pernafasan. yang kedua adalah meningkatkan batuk. Yang kedua adalah meningkatkan batuk. Contoh obatnya adalah amonium klorida. Ini adalah gambaran dari silia, yaitu yang banyak tumbuh di dinding sepanjang saluran pernafasan trachea. Silia tersebut dapat bergerak, gunanya adalah untuk membawa lendir yang menempel pada silia, kemudian akan dibawa ke arah tenggorokan untuk dikeluarkan lewat mulut. Contoh obat-obatan batuk kering adalah yang pertama perenda batuk sentral yang disebut dengan antitusif. Contohnya ialah kodein atau metilmorphin, noskapin, dan dextromethorpan. Disebut sentral karena obat ini bekerja pada sistem saraf. Yang kedua adalah antihistamin, yaitu obat menghilang rasa gatal. Contohnya adalah prometasin, toxomemasin, dan gifenhydramin. Setiap tulang manusia di dalamnya terdapat rongga. Demikian juga dengan tulang tengkorak. Di dalamnya terdapat rongga yang disebut dengan sinus. Ada sinus frontalis, ada sinus sphenoidalis, ada sinus etmoidalis, ada sinus naksilaris. Normal, rongga tersebut tidak terjadi peradangan dan tidak terdapat cairan atau nanah. Jika terjadi peradangan, maka terjadi sinusitis. Yang paling sering terjadi adalah sinusitis maksilaris, dan sinusitis frontalis. Penyebab sinusitis atau radang pada rongga sinus adalah infeksi bakteri atau virus, dan lain-lain. Gejalanya mirip-mirip, yaitu demam, pilak, yang berkepanjangan, dan nyeri pada daerah sinus. Terapinya dapat diberikan obat-obatan, yaitu antibiotika, dan obat-obat untuk menghilang gejala, dan terakhir juga dapat dilakukan tindakan operasi. Jika terjadi infeksi atau peradangan pada tonsil dan faring, amandel dan penggorokan, maka dinamakan tonsilofaringitis. Penyebabnya bisa infeksi bakteri maupun virus, gejalanya bisa demam, sakit menelan, batuk, terapinya dapat diberikan antibiotika, terapi simptomatis, dan vitamin. Radang pada bronkus disebut bronkitis. Penyebabnya bisa karena infeksi virus, infeksi bakteri, maupun alergi, seperti pada asma. Gejalanya bisa demam, batuk, tetap nafas. Terapinya dapat diberikan antibiotika, jika karena infeksi bakteri, simptomatis, maupun fisioterapi, seperti nebulizer. Radang pada paru-paru atau infeksi pada paru-paru disebut pneumonia. Penyebabnya bisa infeksi virus, bakteri, maupun jamur. Gejalanya bisa demam, tetap nafas, maupun batuk. Terapinya dapat diberikan obat-obatan antibiotika, simptomatis, maupun dapat juga dilakukan tindakan. Penyakit asma atau asma bronkial. Penyebabnya adalah karena adanya inflamasi atau radang kronis pada saluran nafas, sehingga terjadi pembengkakan atau udema pada bronkus, sehingga terjadi penyempitan bronkus, yang disebut dengan bronchokontriksi. Penyempitan bronkus juga dapat terjadi karena lendir yang berlebihan, yang disebut dengan hiperfekresi mukus. Penyebabnya adalah karena reaksi alergi, dan juga karena hiperresponsif pada area bronchial. Juga dapat, sebagai faktor perjetus, adalah infeksi virus maupun bakteri. Kejala utama adalah batuk, pilek, tutup nafas. Sesaknya adalah pada saat ekspirasi atau saat membuang nafas. Timbul bunyi yang disebut mengih atau bengek atau wheezing. Pengobatan asma Pengobatan asma yang pertama adalah atasi penyebabnya. Bisa alergi, bisa infeksi, bisa karena stres. Yang kedua, dapat diberikan obat-obatan, misalnya terbutamol, terbutalin, aminofilin, maupun tiofilin. Juga dapat diberikan obat-obat anti-alergi, seperti metilfretnisolon, maupun beta-metason, maupun pregnison. Kemudian dapat juga dilakukan fisioterapi dan psikoterapi. Penyakit TBC paru-paru Penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala utamanya adalah batuk produktif dan terdapat darah dalam dahak, demam ringan, dan berat badan menurun. Obat-obatannya dapat diberikan OAT, yaitu obat-obat anti-tuberculosis, yaitu difampisin, INH, cetambutol, tirajinamid, dan streptomisin. Stadium akhir dari penyakit paru-paru adalah disebut PPOM, yaitu penyakit paru obstruktif menaun, atau bahasa inggrisnya COPD, chronic obstructive pulmonary disease, yaitu sekelompok penyakit paru-paru kronis dengan sebab multifaktor, bisa rokok, bisa infeksi, yang mengakibatkan obstruksi atau penyumbatan seluruh nafas yang bersifat irreversible atau tidak dapat sembuh. Penyakit ini terdiri dari tiga macam, yaitu bronchitis kronis, emfisema, dan asma. Kejalan utama adalah tetap nafas, batuk, dan banyak lendir. Pengobatannya dapat diberikan obat-obat anti-alergi atau corticosteroid, ekspektoran, mukolitik, nebulisasi, fisioterapi, dan ventilasi O2. Ini adalah gambaran dari penyakit COPD, yaitu terdiri dari penyakit emfisema, kronik bronchitis, dan asma. Normal, udara dapat keluar masuk paru-paru dan menuju alveoli melalui bronchiolus. Tapi pada COPD, bronchiolus terjadi penyumbatan, sehingga udara masuk ke dalam alveoli dan terjebak dan tidak dapat keluar karena bronchus yang mengalami penyempitan, bahkan tersumbat. Ini adalah gambaran dari penyakit COPD yang terdiri dari tiga penyakit yaitu emfisema, kronik bronchitis, dan asma. Di mana terjadi penyumbatan pada bronchiolus sehingga udara dapat masuk ke dalam alveoli dan terjebak dan tidak dapat keluar kembali karena terjadi penyempitan pada bronchiolus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Sleep Apno Syndrome yaitu adalah gangguan tidur yang menyebabkan pernafasan berhenti sementara dan terjadi beberapa kali selama tidur. gambar ini menunjukkan orang yang tidur terlentang maka lidah akan jatuh ke belakang karena gaya gravitasi sehingga udara melalui hidung dan melalui mulut tidak dapat masuk ke dalam saluran penafasan tenggorokan karena tertutup oleh lidah yang jatuh ke belakang karena gaya gravitasi. Gejala Sleep Apno Syndrome adalah mendengkur dengan keras, berhenti bernafas beberapa kali, menarik nafas panjang, terbangun karena merasa tercekik, batuk-batuk, dan insomnia. Gejala Sleep Apno Syndrome yang lain adalah terbangun dengan mulut kering, sakit kepala, mengantuk pada siang hari, sulit konsentrasi, dan adanya perubahan mood. Sleep Apno Syndrome banyak terjadi pada orang yang merokok, sering minum alkohol, dan orang dengan obesitas. Faktor resiko Sleep Apno Syndrome adalah laki-laki di atas usia 40 tahun dengan amandel dan lidah besar, sedangkan rahangnya kecil, tulang hidung bengkok, alergi atau gangguan sinus, merokok, alkohol, dan obat tidur. Untuk mendianosis Sleep Apno Syndrome dapat dilakukan dengan tes tidur di rumah dengan melakukan monitoring detak jantung, kadar oksigen, aliran nafas, dan pola pernafasan. Dapat juga dilakukan dengan polisomnografi, yaitu pasien tidur sambil dimonitoring aktivitas jantung, paru-paru, otak, pola pernafasan, gerakan lengan kaki, dan kadar oksigen dalam darah. diagnosa Sleep Apno Syndrome dapat dilihat dari apno yang terjadi, yaitu berhenti bernafas lebih dari 10 detik, atau Apno-Hipopno Index, yaitu banyaknya apno dan hipopno yang terjadi dalam 1 jam. Ini adalah bagan yang menggambarkan dari klasifikasi atau seberapa berat seseorang dengan Sleep Apno Syndrome. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk Sleep Apno Syndrome adalah mengerunkan berat badan, berhenti merokok, mengurangi alkohol, dan mengubah posisi tidur. Rapi khusus untuk Sleep Apno Syndrome adalah pemasangan alat CPAP, yaitu Continuous Positive Airwell Pressure, yaitu dengan cara menyiupkan udara ke seluruh nafas. Dapat juga dilakukan dengan BIPAP, yaitu B-Level Positive Airwell Pressure, menaikkan tekanan udara saat inspirasi, dan menurunkan tekanan udara saat ekspirasi. Atau dapat dilakukan dengan MAD, yaitu Mandibular Advanced Device, yaitu menahan rahang dan lidah untuk mencegah jatuh ke belakang sehingga terjadi penyempitan saluran nafas. Ini adalah gambaran perbedaan antara pasien dengan Sleep Apno Syndrome tanpa CPAP dengan pasien yang telah dilakukan pemasangan CPAP, yaitu Continuous Positive Airway Pressure. Komplikasi Sleep Apno Syndrome adalah sakit kepala berkepanjangan, hipertensi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, gangguan fungsi hati, depresi, sukar konsentrasi, dan celakaan lalu lintas. Nebulizer 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 adalah alat yang mengubah obat cair menjadi uap supaya uap obat dapat dihirup dan masuk ke dalam saluran paru-paru. Nebulizer banyak dipakai sebagai terapi penyakit asma, PPOK, dan infeksi paru-paru. Ini adalah gambaran struktur dari alat Nebulizer di mana obat dalam bentuk cair ditaruh di sebuah wadah yang berwarna merah pada gambar kemudian akan dialiri oleh air yang berwarna biru pada gambar sehingga terjadi percampuran antara udara dengan air maka akan terbentuk aerosol yang berbentuk uap dan dapat dihirup oleh pasien dan langsung masuk ke dalam seluruh penafasan yang membutuhkan pengobatan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan dapat menghubungi nomor yang tertera dalam layar. Terima kasih.